Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya nama umar nah ini kita ada di Taman Harmoni di Keputih katanya sih taman yang paling luas di Surabaya dulunya taman ini adalah tempat pembuangan sampah tapi sekarang disulap menjadi taman lumayan sepi ya oke saya sama umar bawa mobil kita mau main mobil-mobilan RC ya remote control jadi daya tariknya adalah disini ada taman eh hutan bambu ya hutan bambu di bagian luar disini hutan bambu seperti ini nah disini baru taman bunganya oke taman harmoni itu masuk lewat sini terus oke di area sana ada tempat bermain anak kemudian di bawahnya kemudian di bawahnya ada apa namanya tempat makan ya kantin food court terus ada beberapa fasilitas umum juga ada disana ya disitu ada musola dan toilet nah di bagian sana di bagian sana itu ada area berkumpul lah atau kamu ada kegiatan bisa juga ya ayo kita lihat ini area bermain anak sedang renovasi ya ada prosotan ada ayunan ada ayunan sebelah sana juga ada tempat oh olahraga fitness ya ini masih perbaikan oke kita main rc dulu guys main rc nah disitu menuju sana itu itu keluar ada pusat oleh-oleh kuliner toilet musola dan area bermain anak ini ya areanya oh muar apa itu ha apa itu oh oh ya prosotan ya main ayo kesana ayo ayo kesana ayo oke guys semua mau pergi dulu lari dia guys dia meton kemana 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 ya oke nyata mau main guys oke guys disini banyak kucing ya nah nih ikuti nomor kucing disini ada musola kamar mandi toilet oke ini bunganya masih belum jadi ya belum mekar ini kedepan akan jadi taman bunga yang paling besar paling luas katanya sih begitu ya kita tunggu aja ini masih kosong disini belum ditanemin nah di bagian sini sudah ada ditanemin bunga-bunga ya jadi taman bunga paling luas di Surabaya main air sih guys bangun nah ini bagian sini juga masih belum ditanemi ya terakhir saya datang itu sangat banyak sekali tanaman liarnya ya tapi sudah dibersihkan mungkin mau ditanami bunga kita tunggu aja ya nanti kita lihat seperti apa bentuknya guys disini disini juga ada toilet ya di tengah-tengah taman nah disini disebutkan ada seribu pohon ditanam pada tahun 2018 oke ada matoa flamboyan nyamplung keben kiara payung kembang kecut teran nah kayaknya nyamplung bagus ya oke coba kita cari ya nyamplung berarti mungkin sekarang lebih dari seribu pohon ya seharusnya disini tempat yang sangat rimbun tapi mungkin karena musim kemarau ya jadi agak gresang lupanya dan dibawahnya juga belum ditanami apa-apa nah ini plaza air mancur tapi belum beroperasi bentuknya sih bagus ya kayaknya kalau ada airnya juga tambah bagus oke kalau ini udah ada bunganya ya bagus nah ini kayak ada panggung ya bisa untuk acara-acara kegiatan-kegiatan gitu bisa dipakai nih nah ini udah mulai rapi taman bunga tengah ke kiri kebun pembebitan hutan kota 2 toilet kalau ke kanan plaza air mancur hutan kota 3 area parkir hutan kota 1 oke ini udah jadi juga ini taman air mancur air mancur mati ini area parkir 1 oke ada toilet juga ya sebelah sini nah ini sejarah taman harmoni dulu dikenal dengan nama taman sakura sorabaya woy dia ternyata megaproyek ya jadi X TPA luasnya 50 hektare guys hanya untuk taman berbunga saja tidak hanya untuk taman berbunga tapi untuk trek sepeda sungai buatan air mancur tanaman obat rumah baca kantor pengelola musola kantin gazebo arena outbound taman bermain anak taman remaja banyak ya oke lokasi keputih tinggal timur 2 fasilitas ada playground jogging trek plaza taman parkir area pos jaga air mancur toilet musola dan lain-lain nah ini penampakan hutan bambunya ini akhir dari perjalanan kita di taman harmoni sampai jumpa di video berikutnya ya semeton ama umar di perjalanan di di perjalanan Terima kasih.